Halo Toro Spirit Lovers dan Mobil 123 Lovers Kali ini kami sedang mereview Maxi Scooter dari Taiwan Namanya Kimco KX City K-X-C-T Dibaca KX City Nah, Scooter ini didesain atau dirancang Untuk di dalam kota Boleh kalau saya bilang adalah ini sebagai City Cruiser Dilaunching atau diluncurkan pada tahun 2017 Ketika pertama kali PT Smart Motor Indonesia Mengenalkan Kimco kembali di Indonesia Nah, seperti apa Kimco KX City ini? Yuk, kita ikuti ulasan kami Ya, dari sisi desain Kita lihat bagian depannya ini Mirip dengan Kimco X-Sighting 400 Yang lebih besar dibandingkan Kimco KX City ini Dari sisi headline yang meruncing ke depan Nah, cuma sayangnya Headlamp-nya ini belum menggunakan LED Hanya lampu die-time running light-nya saja yang menggunakan LED Dari samping kelihatan membesar Tapi juga ada lekukan-lekukan yang menurut saya Membuatnya lebih berotot Dan lebih aerodinamis Nah, di bagian belakang kita bisa melihat Tarikan desainnya yang melancip Ke belakangnya melancip Di sini ada lampu rem yang dari LED Tapi lampu hand-nya, kedua lampu hand-nya tidak menggunakan LED Saya yakin bahwa strategi penggunaan mixing antara LED dan lampu buah lam biasa adalah untuk menekan biaya Sementara dari sisi aura modern, mereka tetap dapat Nah, instrumen panelnya sendiri Kalau kita lihat sih, ada dua lingkaran Yang terlihat sederhana Ada tachometer Ada indikator bensin Ada indikator temperatur Ada speedometer Ada odometer dan ada tripmeter Masih terlihat sederhana Kalau malam, LCD-nya ini menyala dengan manis Tapi saya berharap kalau nanti ada revisi Atau penyegaran Akan lebih baik jika meter cluster-nya ini dibuat lebih elegan Dan pastinya harus ada nudu Fitur navigasi yang sekarang sudah ada di beberapa maxi scooter Kimco Untuk membuka tanki BBM, kita masih butuh anak kunci Tanki BBM-nya sendiri ada di depan Buka tuasnya Lalu tekan Putar Dan bisa terbuka Dan untuk penutupnya kembali Tinggal tutup, tekan Tarik Tutup Sangat mudah Cuma Kebanyakan sekarang sekutik-sekutik di Indonesia yang modern Sebetulnya tidak perlu lagi anak kunci Mereka biasanya pakai keyless Atau pakai remote control Tapi Kimco masih menggunakan anak kunci Mungkin menurut mereka Itu hanya sebuah gimmick yang Tidak perlu sebetulnya untuk diberikan kepada konsumen Kimco KX-CT ini dibekali dengan Sebuah kompartemen penyimpanan Yang berada di sebelah kiri depan Yang bisa kita buka secara manual Dan di dalam ini Ada soket untuk pengisian daya handphone Anda Jadi kemanapun Anda Pergi Kehabisan daya baterai Tidak usah khawatir Tinggal colok Masukkan ke dalam Handphone Anda Dan jalan kemana saja Kondisi baterai tetap akan terjaga Sekarang kita lihat nih Seberapa besar bagasi Dari Kimco KX-CT ini Kalau kita bisa duga sih Maxi Scooter Bagasinya bisa menampung Satu helm Kita lihat ya Untuk membukanya Anda harus on-kan dulu Tekan Lalu putar ke kiri Bagasi bisa kita buka Kita taruh Dan masih ada ruang Di depan helm ini Menurut Kimco sendiri Jika Anda tidak menaruh helm di sini Bisa Anda gantikan Dengan untuk menaruh Sebuah laptop Berukuran 15 inch Lumayan kan Jadi Anda tidak perlu gendong Kemana-mana laptop Anda Tinggal tutup Semua beres Sekarang kita bicara di imposition Sebagai sebuah City Cruiser Atau City Scooter Punya posisi berkendara yang tinggi Tidak seperti Downtown yang rendah Memang Downtown sendiri itu Diciptakan untuk Menjelajah di Luar kota Sementara kalau KX-CT Didesain untuk Menahlukan kota-kota besar Yang macet Segala macam Memang Memang Bagi mereka yang punya Postur tubuh yang Tidak terlalu tinggi Akan Mengalami kesulitan Karena harus jinjit Seperti saya ini Dengan tinggi 165 Harus jinjit nih Tapi bagi yang Punya Postur yang lebih tinggi ya Tidak ada masalah Dengan itu semua Untuk Legroomnya sendiri Saya pikir Cukup luas Meskipun Kita tidak bisa selonjoran nih Tidak bisa selonjoran Tapi balik lagi Ini buat Pengendaraan dalam kota Bukan untuk Menjelajah Keluar kota Kita lihat nih Tuh Ada cerukan Di masing-masing kaki ini Ada cerukan Jadi tidak bisa Kita untuk Selonjoran Kenirunnya juga Luas Cuma ya bedanya Tidak bisa selonjoran Seperti Kompetitor-kompetitornya Tapi balik lagi Ini didesain Untuk menjelajah Kota City Cruiser Nah Satu fitur unik Dari Kimco KXCT ini Dan juga Scooter-scooter Kimco lainnya Adalah Sandnya ini Ketika kita Mengaktifkan sand Dia akan berbunyi Sehingga Tidak ada lagi Cerita yang namanya Kita lupa Mematikan sand Kadang-kadang Orang Di belakang kita Sebel juga sih Ada orang Lupa Mematikan sand Tadinya ke kiri Eh gak artinya ke kanan Padahal sih Tadinya Sebetulnya Dia sudah Belok kiri Nah ini Tidak akan lagi Terjadi di Kimco Karena kita Pasti akan Mendengar Suaranya Tek 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 Tinggal kita Matikan saja Nah Kimco KXCT ini Punya 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 4 level Pengereman Di depan Dan belakang Ada semua Di kanan kiri Depan belakang 1 Spirit Lovers Dan mobil 123 Lovers Nih sekarang Saya Sedang berada Di atas Kimco KXCT 200i Di jalan raya Mengelilingi Jakarta nih Ceritanya nih Apa yang saya rasakan Adalah Suspensinya sendiri Jadi si empuk Ketika beberapa kali Saya melintasi Jalan yang tidak rata Suspensinya dapat meredam Dengan baik Dan Enak sekali joknya Jadi antara jok Dan Suspensi Memberikan Topangan yang Menurut saya Baik Jadi Tidak akan membuat Anda Lelah Dan Merasa Jengkel Merasa jengkel Ketika melewati Beberapa jalan yang Tidak rata Enginnya sendiri Bertenaga Dan responsif Sekali Anda pelintir Tuas gasnya Buka throttle Langsung bisa ngacir Tidak perlu menunggu lama 200 cc Dengan mesin Satu silinder SOAC Fuel Injection Dari sisi engine Tarikannya nih Menurut saya Dari awal Hingga Tengah Dan akhir Tidak ada masalah Karena di kota juga Paling-paling kita Bisa jalan di 70-80 km per jam Jadi Secara Performa Responsifitas Tidak mengecewakan Nah Cuma sayang nih Dengan rating position Yang tinggi Menurut saya Dan Postur saya Yang tingginya 165 Kadang-kadang Saya kewalahan juga nih Ketika Bermacet-macet Ria Kaki harus turun Dua-duanya Dan jinjit lagi Mungkin bagi Anda Yang lebih tinggi dari saya Itu akan lebih enak Gak perlu jinjit-jinjit Untuk Mengatasi Diket macetan Salah satu fitur yang Absen di Kimco KX-CT200i Ini adalah Tidak ada ABS Sementara Lawannya seperti Yamaha N-Max Ada ABS nya Seharusnya nanti Ketika ada Versi penyegarannya Ada Fitur ABS nya dong Seharusnya Dua rem nya Menggunakan cakram Menurut saya Menurut saya ini Sangat bagus Untuk performa pengereman Yang lebih baik Oke setelah Beberapa hari Saya mencoba Kimco KX-CT ini Di Jakarta Saya punya Beberapa catatan Kesimpulan Satu helm Tapi juga Kimco KX-CT200i Punya beberapa keunggulan Yang menurut saya Bisa anda pertimbangkan Untuk membelinya Auto Split Lovers Dan Mobil 123 Lovers Jangan lupa Ikuti terus Perkembangan Dunia otomotif Di Indonesia Melalui Sosial media kami Yang ada di Facebook Youtube Instagram Dan Twitter Ikuti terus Channel kami Akun kami Jangan sampai Ketinggalan Karena kami Menyajikan Berita-berita Otomotif Yang Termutakhir Dan terdepan Terima kasih